Intro Halo Sobat Berkawan Kembali lagi di Teh Talk Berka Podcast Bersama saya Dian Akwarini Savitri sebagai HSA Staff PT Berka Hardaya Perkasa Sebelum mulai, aku ada pancun nih Ikan sepat Ikan gabus, ikan lele Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele Di samping aku Ada bapak-bapak ganteng Kita langsung aja perkenalan Baik Bapak, silahkan Halo Sobat Berkawan, perkenalkan Saya Rahmat Yuandri HSA Representatif Korporat untuk PT Berka Hardaya Perkasa Halo Sobat Berkawan Perkenalkan saya Sukasno HSA Representatif Projek Korporat PT Berka Hardaya Perkasa Pembahasan kita kali ini Mengenai tentang awareness Atau pentingnya tentang K3 Kita mau membahas tentang K3-K3 terus nih Kira-kira K3 itu apa sih Pak? K3 dengan K3-LL itu ada samanya atau beda? Boleh dijelaskan mungkin ya Pak? Oke, jadi yang berkaitan dengan K3 Yaitu Kepanjangannya sendiri itu untuk Kesehatan dan keselamatan kerja Jadi K3 sendiri memiliki Definisi atau artian Suatu aktivitas Melalui pengawasan Untuk memastikan seluruh karyawan PT Berka Tidak mengalami kecelakaan Akibat kerja Dan juga penyakit Akibat kerja Dan K3-LL sendiri memiliki Kepanjangan Dari keselamatan Kesehatan kerja Lindungan lingkungan Yang artian sendiri K3 tadi tidak hanya memikirkan Atau memiliki arti Untuk pengawasan Berkaitan dengan Kecelakaan kerja Atau penyakit Akibat kerja Tetapi ada efek dari Lingkungan kerja Yang mana lingkungan kerja tadi Berkaitan dengan Aktivitas kita Selama bekerja Di lingkungan Suatu perusahaan Tidak hanya dari perusahaan Tetapi Ini semua Dicakup Dalam komitmen Beserta dengan Kebijakan K3 yang ada di PT Berka Hardaya Perkasa Seperti itu kira-kira Mbak Dian Baik Berarti ada definisi K3 Dan juga ada K3-LL ya Pak? Iya betul Oke kalau di PT Berka sendiri Kita mengadopsinya K3 saja Atau K3-LL Pak? Jadi kalau kita mengadopsinya itu Berdasarkan PP50 tahun 2012 PT BRK sendiri sudah memiliki Sertifikasi SMK3 pada tahun 2018 Jadi kita tetap melaksanakan Berdasarkan peraturan atau regulasi Dari PP50 tahun 2012 Yang mana terdiri dari 166 klausal Yang harus kita implementasikan Yang ada di dalam program Dan juga KPI dari K3 Berdasarkan SMK3 tadi Jadi Lingkup yang kita jalankan adalah K3-LL Seperti itu Mbak Dian Baik K3-LL ya Pak? Berarti K3-LL itu Kesehatan Keselamatan Kerja Dan juga Lindungan Lingkungan Betul ya Pak? Betul Oke baik Nah Kita berbicara tentang K3-K3 terus nih ya Kayaknya untuk pembahasan Pak Rahmat Ini sepertinya kayak K3 ini penting banget loh Untuk perusahaan ya Pak? Betul ya? Betul Jadi untuk K3 ini sebetulnya Sepenting apa bagi perusahaan Dan sebetulnya K3 ini Tanggung jawab siapa Pak? Apakah tanggung jawab kita sendiri? Orang lain? Ataupun dari perusahaan? Oke Kalau dibilang tanggung jawab Untuk K3 sendiri Memang Di Dokumen SMK3 Sudah dijelaskan Penanggung jawab adalah Direktur utama Tetapi Dalam hal pelaksanaan Seluruh karyawan PT BRK Bertanggung jawab Untuk keselamatan diri sendiri Seperti itu Jadi Apa yang sudah ada di aturan Atau regulasi pemerintah Berkaitan dengan K3 ini Kita sudah Mencoba Merangkum Dalam suatu program Yang mana tadi Aktivitas-aktivitas tadi Sudah disetujui oleh Direktur utama Pak Bintoro Iwono Untuk Pelaksanaan Atau Implementasi K3 Dari setiap program Dan KPI Yang sudah kita susun Seperti itu Jadi Dibilang seberapa penting Saya bilang Ini sangat penting ya Untuk Untuk dari sisi Secara prosedurnya Terus dari Pelaksanaannya sendiri Itu bukan hanya menjadi Tanggung jawab Direktur utama Tetapi Seluruh karyawan PT BRK Bertanggung jawab Atas keselamatan Diri Dalam Setiap pelaksanaan Pekerjaan Atau Aktivitas Yang berada Dilingkup Perusahaan PT BRK Hardai Perkasa Beserta Lokasi-lokasi Projek-projek Yang ada di Bawah Namungan PT BRK Seperti itu Siap Pak Berarti untuk K3 ini Penting sekali ya Pak Untuk penerapannya Dan juga Pelaksanaannya Itu sangat-sangat penting Karena tanggung jawab K3 itu Bukan dari Hanya diri kita masing-masing Tapi juga ada di orang lain Jadi Selamat itu Bukan hanya untuk diri kita Tetapi juga Untuk orang lain Betul ya Pak ya Betul Nah Kira-kira nih Pak Kita tuh sering banget nih Sering banget Kayak misalnya Ada Kayak karyawan lain Ataupun Saudara-saudara kita Teman-teman kita Itu Tau K3 itu Hanya sekedar APD Pak Wah K3 itu kayaknya APD-APD doang deh Betul gak sih itu Pak? Jadi Sebenarnya APD ini bagian dari Hierarki yang ada di K3 Nanti mungkin dari Pakasto bisa Dibantu untuk Berkaitan dengan Fungsi APD ini Seperti apa Dan apakah APD ini Bagian dari K3 Dan Menjadi Sesuatu hal yang penting Untuk di Implementasi K3 Ya Saya sangat setuju Banget bahwa Yang disampaikan Pak Rahmat Terkait K3 Dan juga Kepentingan APD Dimana disampaikan bahwa APD ini Masuk dalam Hierarki pengendalian risiko Dan Kepentingan APD ini Satu Adalah Untuk melindungi diri Diri sendiri Dan Dalam pengendalian risiko itu Paling mudah Jadi yang pertama Terkait pengendalian risiko Yang pertama itu Eliminasi Eliminasi bahaya Jadi Suatu bahaya Dihilangkan Mungkinkah kita Menghilangkan bahaya? Mungkin ya Pak Karena kan bahaya itu Bisa aja terjadi Kapan aja Dimana aja Mau kita lagi Dimana aja Pastinya bakal ada bahaya ya Pak? Ya Ini Jadi kalau bahaya kita Hilangkan Bahaya dalam suatu Proses pekerjaan kita hilangkan Bisnis kita stop Makanya Suatu potensi bahaya Atau risiko bahaya itu Kita Hilangkan Bukan di bisnisnya Tapi Risiko bahaya tersebut Kita Eliminasi Terus selanjutnya Terkait Substitusi Penggantian Ataupun perubahan Dimana Potensi bahaya tersebut Yang menimbulkan Suatu Risiko bahaya Kita 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 rubah Dalam engineeringnya Terus Terkait Rekayasa teknik Ini Keberlanjutan ini Dari eliminasi Substitusi Rekayasa engineering Atau rekayasa teknik Dalam suatu proses Pekerjaan Terus selanjutnya lagi Pengendalian Administrasi Ini juga penting Dan yang terakhir Paling mudah Dan Gampang dicari ya APD Alat pelindung diri Begitu Pak Rahmat Ya Jadi kira-kira Begitu Mbak Dian Jadi APD ini Bagian Sebenarnya bagian dari Hierarki K3 Tetapi Posisi APD ini Ada di urutan terakhir Atau di nomor 5 Setelah beberapa tahap Yang mungkin Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasno Ini ada eliminasi Substitusi Rekayasa Administrasi Yang terakhir adalah APD APD adalah suatu hal Peralatan Atau perlengkapan Untuk mendukung Atau dalam artiannya itu Hanya sebatas Alat pendukung Untuk suatu pekerjaan Yang berkandung Atau yang memiliki resiko Gitu Berpotensi memiliki resiko Jadi dibutuhkanlah APD Tetapi Dari tahap-tahapan tadi Yang pertama adalah Eliminasi Itu yang sangat penting Setelah kita Pelajari Apakah eliminasi ini Sangat dibutuhkan Atau tidak Baru kita lanjut ke Substitusi Ke langkah selanjutnya Seperti itu Baru Turun lagi ke Rekayasa Jika substitusi Tidak bisa dilakukan Kita lakukanlah Rekayasa Baik itu Secara rekayasa Engineering Atau rekayasa Secara administrasi Yang terakhir Yang berikutnya adalah Administrasi Baru yang terakhir adalah APD Sebagai Alat pendukung Seperti itu Baik Kita ngomongnya APD APD terus nih Pak Nah APD itu sebenarnya Kependekan dari alat pelindung diri ya Bapak Betul ya Betul Nah sobat berkawan harus paham nih Tentang APD nih Jadi di yang kita maksud dalam APD disini adalah Alat pelindung diri Contohnya apa ini Pak Rahmat Jadi Kalau untuk secara umum Pekerjaan-pekerjaan Atau proyek-proyek yang ada di PT BRK Kita itu Biasanya membutuhkan helm Helm safety Terus kita ada Safety glasses Atau kacamata safety Terus kita memiliki Sepatu safety ya Terus kebutuhannya Biasanya coverall Atau FRC FRC itu Baju yang Anti percikan api Seperti itu Berbicara tentang APD Terus nih Pak Tadi kan kita sudah Berbicara mengenai Eliminasi Substitusi Rekayasan Engineering Dan juga sampai ke APD Kira-kira Kayaknya Sobat BRK nih Masih belum tahu ya Untuk pekerjaan APD Pekerjaan K3 itu Atau HSE itu Ngapain aja sih Pak Apakah tentang Pemberian APD saja Atau Hanya Apa ya Ibaratnya Memberikan Sosialisasi Terkait K3 Kira-kira Pekerjaannya HSE itu Ngapain aja sih Pak Sebenarnya pekerjaan kita itu Jadi Mungkin ya Keliatannya kita Hanya sebatas duduk Diem di kantor gitu ya Tanpa Tanpa ada Aktivitas Wah ini Kecuali untuk Kebutuhan Submit Tender Biasanya secara dokumen Memang secara dokumen Prosedur dan kebijakan itu Kita susun sebagai Pelengkap dan Pendukung Atau pendukung Gimana nih Suatu Projek secara Administrasi Terpenuhi Apalagi untuk Beberapa Aktivitas kita Di oil and gas Tentunya Dan juga Di kawasan industri Jadi yang berkaitan dengan Apa sih Pekerjaan HSE Yang sebenarnya Pekerjaan HSE Yang sebenarnya itu Atau aktivitas HSE Itu kita kumpulkan lah Semua dokumentasi Yang berkaitan dengan Pekerjaan-pekerja kita Atau Aktivitas-aktivitas Projek kita Yang memiliki potensi Atau resiko Resiko Dalam artian disini Kita berdasarkan Dari setiap Atau jenis Pekerjaan yang akan Kita lakukan Di suatu projek Jadi Setelah kita kumpulkan Kita Buat suatu Prosedur Terus kita Bikin lah Semacam KPI ya KPI ini Key Performance Indikator Sebagai acuan Kita Untuk Membuat HSE Plan Actual Program Yang dimana HSE Actual Plan Program ini Pengumpulan Dari Beberapa Aktivitas HSE Selama Satu tahun Termasuklah Targetnya ini Untuk di tahun 2024 Seperti apa Itu Ada tertera Detail Dan Setelah itu Dokumen terkumpul Kita Melaksanakan Pengawasan Pengawasan Dalam artian Disini Selain Dari sisi Administrasi Juga kita Pengawasan Untuk Seluruh Karyawan Yang beraktivitas Di setiap Pekerjaan Baik itu Di ofis Maupun Di lokasi-lokasi Projek Yang ada Di PT. BRK Hardaya Perkasa Jadi Kita Mencangkuk Semua Keseluruhan Termasuklah Klarifikasi Pada saat Dibutuhkan Dari penilaian Suatu projek Yang ada di Customer kita Contoh Salah satunya Di Oil & Gas Kita ada Aktivitas rutin Per 6 bulan Sampai dengan 1 tahun Sekali Itu ada Aktivitas penilaian Operasional Dimana Di antaranya itu Ada penilaian Berkaitan dengan HSE Jadi Penilaian yang Berkaitan dengan HSE ini Berdasarkan HSE Plan Actual Program Yang sudah kita Susun Terus kita Laksanakan Atau kita Implementasikan Di setiap lokasi Per bulannya Selama 1 tahun Atau per 6 bulan Oke Jadi Segala aktivitas Tadi kita rangkum Di dalam Suatu HSE Plan Actual Program Kemudian Salah satu Contohnya Pelaksanaan itu Berkaitan dengan Aktivitas TBM Toolbox meeting Terus Ada aktivitas Inspeksi Dan Segala macamnya Yang berkaitan dengan Implementasi Dari K3 tadi Seperti itu Mbak Dian Baik Mungkin itu Pembahasannya Terkait dengan Garis besar Pekerjaannya HSE Atau agendanya Agenda HSE Ya Pak Dan itu tergabung Di dalam KPI Itu biasanya Satu tahun sekali Di sana ada Termasuk dalam Program-program HSE Semuanya Tentang apa Nah Itu pembahasan Mengenai garis besarnya Mungkin kita langsung Aja nih Pekerjaan HSE Itu ngapain aja Kalau di project Nah kebetulan Ada Pak Kasno Pembahasannya terkait Dengan HSE Ngapain aja Di project Biasanya suka Dibilang mandor ya Pak Karena kita lihat Pekerjaannya cuma Ngeliatin Mundar mandir Biasanya Ya sering ya Pak Mungkin dibilang Ya ini mandornya nih Mungkin mana bajunya Mentereng ya Pak Warna merah Helmnya juga warna merah Mungkin bisa dijelaskan Mukanya juga merah Panas Wah iya Mungkin bisa dijelaskan Dari Pak Kasno nih Pak Oke Sobat BRKawan Jadi Sudah dijelaskan Terkait Apa KPI dan program HSE Di BRK Hardaya Perkasa Jadi yang disampaikan Pak Rahmat Bahwa Untuk di project ya Kita memastikan Dan menjalankan Program tersebut Agar berjalan Sesuai Rencana Dimana Tugas-tugas HSE sendiri Memastikan Semua pekerjaan Berjalan dengan lancar Untuk mengawali Di suatu project Kita Mengidentifikasi Bahaya Bersama Tim PMO Dan engineering Terkait Bahaya-bahaya Di suatu project Karena di Project Bahayanya Berbeda-beda Ada di Ada di Sektor konstruksi Ada di Oil and gas Ada di Tambang Dan lain-lain Disitu kita Identifikasi Bahaya bersama Bahayanya apa Resikonya apa Kita Kendalikan Semua tersebut Agar Aman Terus Selanjut lagi Untuk di project Memastikan juga Setiap pekerja Ataupun karyawan Yang baru masuk Kita lakukan Safety induction Bahwa safety induction Ini penting sekali Untuk Memastikan bahwa Pekerja tersebut Siap kerja Memastikan juga Kita Meminta Ataupun ada Data pekerja tersebut Suatu syarat Suatu syarat Safety induction Itu KTP Dan surat sehat Bahwa Pekerja tersebut Ada KTP Dan kita juga Tertip Terkait Peraturan Penundang-undangan Bahwa kita Tidak mempekerjakan Pekerja di Ataupun Kita tidak mempekerjakan Pekerja di Bawah umur Dan Legalitas juga Itu Mbak Dian Jadi terkait Toolbox meeting Kita lakukan bersama Dengan Tim Supervisor PMO Ataupun Engineering Dan seluruh Karyawan Ataupun pekerja Agar dipastikan Semua ikut Terkait Info-info Rencana kerja Nah dari situlah Dari rencana kerja Itulah Kita Analisa bersama lagi Ada resiko Ada bahaya apa Ada resiko apa Kita Kendalikan lagi Agar Aman Untuk Melakukan pekerjaan Terus terkait Inspeksi Nah Ini penting Pak Rahmat Bahwa inspeksi Alat ini Sampai saat ini Kita Satu bulan Sekali Kita memastikan Alat-alat Hands tool Terkait Untuk Alat pendukung Project Bahwa alat tersebut Layak dipakai Pak Suatu contoh Kabel Kabel power Terus ada Bor Ada gerinda Ada Ini kita inspeksi Satu bulan sekali Pak Memastikan layak pakai Dan tidak ada kerusakan Karena Kerusakan alat itu juga Menjadi penyebab Kecelakaan kerja Faktor bahaya ya Pak Faktor Ya betul Betul sekali itu Dan juga Di project Ada Kita juga Biasanya Mengikuti program Klien Ataupun owner Begitu Pak Rahmat Dimana disitu ada Safety patrol Bersama Dan juga General Safety talk Ataupun Semua Kontraktor itu Bersama-sama Untuk melakukan Toolbox meeting Dan juga Informasi-informasi Terkait Project Ataupun Koordinasi project Berada di dalam Satu wadah Yaitu Safety talk Ataupun general General safety talk Ataupun TBM tersebut Pak Rahmat Begitu Mbak Dian Jadi sebenarnya ASA itu Pekerjanya bukan hanya Mundar-mandir Aji ya Pak Dikiranya nanti jadi mandor Padahal kita bolak-balik Itu untuk Inspeksi ya Pak Atau menilai Risiko-risiko apa nih Kira-kira Kalau misalnya Pekerjanya kerja disini Risikonya apa ya Apakah mungkin Dia akan Tertiban Barang yang jatuh dari atas Atau tiba-tiba Ada kabel yang melintang Pekerjanya lagi Bawa barang Kemungkinan ada Bisa terjatuh Ya Pak Jadi sebenarnya kita menilai Bahaya-bahaya Atau risiko-risiko Yang mungkin akan terjadi Di lingkungan Pekerjaannya karyawan tersebut Betul ya Pak Betul Setuju Nah Pak Kasno ini kan Pekerjaannya di Project ya Pak Langsung ke Project ya Pak Sedangkan Kalau kita kan Di bagian office Atau Administrasinya nih Pak Kira-kira nih Pak Rahmat Kalau misalnya Ada yang memerlukan HSA on-site Seperti para Pak Pak Kasno nih Prosedur apa Pak Yang biasanya dilakukan Atau yang harus dipersiapkan Dari Sobat berkawan Untuk menyiapkan Dokumentasi Atau mungkin izin-izin Untuk tentang Misalnya mereka ada project Kita butuh HSA on-site nih Pak Kira-kira Apa yang harus dilakukan Oleh Sobat berkawan Oke Jadi yang berkaitan dengan Kebutuhan Personil HSA Untuk di suatu project Biasanya tuh Dilakukan dengan Pengajuan sebelumnya Pengajuan tadi Kita Kembalikan lagi ya Itu memang Berdasarkan kebutuhan Customer Atau memang Ini hanya Sebatas Pendampingan Sesaat Jadi ada dua 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 yang Berdasarkan Prosedur Dari Permintaan Untuk HSA Personil ya Untuk dukungan Dari HSA Personil Jadi yang pertama itu Memang Ada HSA Yang dibutuhkan Dedicated Jadi memang Benar-benar dibutuhkan Untuk Di project tadi Jadi itu Berdasarkan kontrak Dan kebutuhan Dari customer Project ini Harus memiliki Satu orang Personil HSA Dedicated Yang mana Dedicated Dalam artian Misalkan Projectnya itu Berjalan selama 24 bulan Berarti HSA-nya HSA-nya pun Ikut On-site Dan Aktif Selama 24 bulan Di dalam suatu project Dan itu cukup Pengajuannya Book email Ke HSA.support At BRK.co.id Jadi Sobat BRK-an Bisa Menjelaskan Kebutuhan Kebutuhan HSA personil Tadi Untuk On-site Seperti apa Berdasarkan kontrak Kerjanya Dengan customer Terus Dijelaskan juga Detail Kebutuhannya Untuk di lokasi Mana Beserta dengan Aktifitas Projectnya Tadi Seperti apa Jadi detail Penjelasan Berkaitan dengan Informasi Pekerjaannya Jadi Jadi Itu Cukup Email Ke Kita Terus Saya akan Mengajukan PTK Ke Tim HR Seperti itu Baik Kalau Pak Kasno Kan berarti HSA dedicated Project Untuk di Jakarta ya Pak Betul Nah Kalau kita itu BHP Sendiri Ada HSA dedicated Dimana aja Pak Untuk saat ini Untuk saat ini PT. BRK itu Memiliki Sekitar 6 HSA dedicated Yang pertama itu Kita ada 2 personil Di Pekan Baru HSA dedicated Untuk di Project Pertamina Hulu Rokan Untuk di Departemen ITSM Dan juga ITIO Jadi Kalau untuk di Surabaya Kita ada 1 personil Terus Di balik papan Ada 1 orang personil HSA juga Dedicated Untuk di balik papan Terus Kita di Jakarta Sebenarnya Kita ada 3 orang 3 orang Termasuk Saya sendiri Hitungannya Dedicated Untuk di Jakarta Jadi Saya juga Bertugas untuk Support Di beberapa Project juga Untuk Aktivitas Onsite Terus Saya didampingi oleh Pak Kasno Dan juga Mbak Dian Untuk Kebutuhan Onsite Di beberapa Lokasi yang ada Di Jakarta Seperti itu Mbak Dian Nah Tadi Di awal Sempat Disinggung Untuk kebutuhan Kebutuhan HSA Biasanya Itu kan Dibutuhkan Pada saat Sebelum Memulai Project Atau Pada saat Pendaftaran Tender Terus Pada saat Tender Dijalankan Dan juga Pada saat Project Berjalan Berjalan Betul Nah Biasanya Nih Kalau Sobat Berkawan Bingung Mereka Mau Melaksanakan Tender Atau Mau Mengajukan Tender Kira-kira Dokumen Apa Yang perlu Dipersiapkan Dari tim HSA Untuk Mendukung Project Tender Yang Sobat Berkawan Ingin Lakukan Oke Jadi Memang Ada Beberapa Aktivitas Berkaitan Dengan Kebutuhan Dokumen HSA Tidak Semua Departemen Atau Divisi Yang Ada Di PT BRK Memerlukan Dokumen HSA Untuk Submit Administrasi Di Customer Jadi Biasanya Yang Membutuhkan Dokumen Ini Berkaitan Dengan Project Industri Dan Project Oil And Gas Pertama Yang Dibutuhkan Pada Saat Sobat Berkawan Ingin Melakukan Pendaftaran Suatu Tender Di Customer Apakah Itu Di Oil And Gas Dan Industri Itu Biasanya Dibutuhkan Sertifikasi Secara Perusahaan Kita Sudah Memiliki Sertifikasi SMK3 PP50 Tahun 2012 166 Klausal Yang Kita Miliki Dan Kita Harus Menyiapkan Ada Namanya HSE Plan HSE Plan Itu Dokumentasi Seluruh Aktivitas Atau Histori Aktivitas Project PT BRK Yang Ada Implementasi K3 Di Dalamnya Jadi Kita Mengumpulkan Semua Dokumentasi Baik Itu Secara Administrasi Baik Itu Secara Gambar Atau Foto Dari Aktivitas Project Tadi Tetapi Ada Aktivitas K3 Di Dalam Project Tadi Yang Harus Kita Kumpulkan Dan Kita Jadikan Suatu Rangkuman Yang Biasa Kita Sebut Dengan HSE Plan Terus Kita Biasa Menyiapkan Berkaitan Dengan Seputar Apa Namanya Kompetensi Dari Personil Kita Berkaitan Dengan Sertifikasinya Apakah Lisensi SKP Masih Aktif Terus Nanti Kita Menyesuaikan Lagi Kebutuhan Di Project Tadi Ada Nggak Memerlukan Kebutuhan Personil Dengan Kompetensi Khusus Berkaitan Dengan Pekerjaan Dengan Ketinggian Kita Memiliki Personil Yang Bersertifikasi TKBT Seperti Itu Jadi Bermacam-macam Jadi Tergantung Dari Permintaan Customer Seperti Apa Jadi Kita Menyesuaikan Untuk Melakukan Atau Menyiapkan Dokumen Yang akan Disubmit Oleh Sobat-sobat Berkawan Seperti itu Baik Nah Biasanya Sobat berkawan Nih Yang mungkin Masih bingung Aku tuh mau Mengajukan tender Gitu ya Pak Tapi Mereka Membutuhkan dokumen HSE Bisa Bisa langsung Request Dokumennya Ke Email HSE Support At BRK Dot 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 Biasanya Juga Pada saat Kebutuhan Tender Kita Diikut Sertakan Dalam Prebit Nah Jadi Kita Bisa Menilai Disana Kebutuhan Dokumen Apa Yang Juga Dibutuhkan Oleh Owner Seperti Itu Nah Nanti Pada saat Penyusunan HSE Plan Akan Kita Sesuaikan Dengan Format Dan Juga Kebutuhan Kebutuhan Seputar Tentang K3 Atau HSE Di Perusahaan Ownernya Tersebut Gitu Ya Pak Iya Betul Mbak Dian Jadi Jangan lupa Emailnya HSE Dot Support At BRK Dot 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 Baik Nah Sejauh Pembahasan Ini Pak Terkait Dengan Kebutuhan Dokumen Dokumen Tender Kita Menyediakan APD Juga Sobat Berkawan Bisa Melakukan Peminjaman Dan Juga Bisa Melakukan Pengadaan Ya Pak Betul Ya Emailnya Masih Sama Di HSE Support At BRK Dot 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 Untuk Pengisian Form Peminjaman Ataupun Pengadaan Sertakan Dengan Nomor SO Project Ya Pak Baru Nanti Bisa Diajukan Melalui Email HSE Dot Support At BRK Dot Dot ID Nanti Akan Kami Proses Untuk APD Yang Dibutuhkan Dan Bisa Langsung Menghubungi Sobat Berkawan Jika APD Sudah Ready Begitu Ya Pak Nah Terakhir Pak Kita Terkait Dengan Karena Ini Masih Di awal tahun Dan Juga Di bulan K3 2024 Ini Kira-kira Apa Si Pak Target HSE PT BRK Hardaya Perkasa Di tahun 2024 Dan Juga Di tahun Selanjutnya Oke Untuk Target HSE Di PT BRK Hardaya Perkasa Di Tahun 2024 Tentunya Kita Lagi Merencanakan Untuk Integrated Management System Yang berkaitan Dengan Pengselarasan Antara 9001 Dan Juga SMK3 Seperti itu Jadi Tujuan Dan inti Kita Untuk Melakukan Atau Melaksanakan IMS Tadi Ini berkaitan Dengan Sertifikasi Zero Accident Yang akan Kita ajukan Ke KMNAKER Seperti itu Oke Target HSE Di tahun 2024 Juga Itu Kita Sedang Melakukan Proses Pengajuan Untuk Sertifikat Zero Accident Dari KMNAKER Yang akan Bisa Menjadi Nilai Tambah Sobat Berkawan Bagi Sobat Berkawan Yang Ingin Melakukan Project Tender Kayak Gitu Nah Mungkin Juga Target HSE PT Berkah Daya Perkasa Di Tahun Ini Itu Menjadikan Sobat Berkawan Untuk Semakin Aware Atau Semakin Peduli Dengan Kesehatan Dan Juga Keselamatan Dirinya Masing Masing Dan Juga Orang Lain Betul Ya Pak Betul Mbak Dian Nah Mungkin Ada Yang Ingin Disampaikan Lagi Pak Seputar Tentang K3 Untuk Sobat Berkawan Atau Dari Pak Kasno Untuk Semakin Aware Akan K3 Atau Tentang HSE Mungkin Bisa Ditambah Sedikit Sedikit Mungkin Pak Oke Sobat Berkawan Kami Dari Tim HSE Mengajak Sobat Berkawan Bersama Sama Memangkaman Jangan Kepenting Pentingnya K3 Dalam Suatu Perusahaan Dan juga Penting Untuk Individu Ataupun Untuk Diri Kita Dan Rekan Rekan Kerja Kita Semua Dari Saya Itu Mbak Dian Terima Kasih Baik Pak Nah Karena PT. Berkah Hardaya Perkasa Ini Sudah Berkomitmen Terkait Dengan Kesehatan Keselamatan Kerja Yang Sudah Ditanda Tangani Oleh Pak Bintoro Ya Baiklah Kita Sudah Sampai Di Penghujung Acara Hari Ini Nah Mungkin Terima Kasih Ya Untuk Pak Rahmat Dan Pak Kasno Sudah Hadir Dalam Kesempatan Perkaitan Dengan Pembahasan Kita Hari Ini Terkait Dengan Pentingnya K3 Nah Sobat Berkawan Sebelum Memulai Pekerjaan Biasanya Kita Ada Sedikit Yel Untuk Semangat Nah Boleh Kita Tunjukkan Ya Bapak Oke Safety Yes Accident No PT Berkah Haraya Perkasa Jaya 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 Terima Kasih Sudah Menyaksikan Podcast Kita Pada Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Juga Subscribe Tentok Berkah Podcast Dadah Terima Kasih Sampai 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 Desh Sampai Sampai sub indo by broth3rmax